Mimpi buruk itu akhirnya menjadi kenyataan. Setelah pertemuan terakhir mereka, kamu tidak pernah tahu kalau ini saat terakhir kita bertemu. Kata-kata itu selalu diucapkan Daniel Colliget dan kekasihnya Esther Daimler saat mereka hendak berpisah. Begitu juga saat Esther pamit hendak melakukan perjalanan pendagian Solo di Piranes, Perancis. Selama sebulan perjalanan Solo-nya, Esther dan kekasihnya masih berbicara setiap hari dengan bertelepon, panggilan video, berkirim pesan, dan berbagi foto kegiatan sehari-hari. Namun ketika Esther tidak menghubungi Daniel di hari terakhir pendakiannya, Daniel mencoba meyakinkan dirinya bahwa tidak terjadi apa-apa dengan kekasihnya. Dan semua akan baik-baik saja. Meski sesungguhnya tetap khawatir sejak perbincangan terakhir mereka. Kadang terlintas rasa takut Esther diculik atau bahkan lebih buruk lagi. Ini bukan kebiasaan Esther tidak memberikan kabar. Kekhawatiran adalah bagian dari hidup bersama seseorang dengan jiwa yang bebas seperti Esther. Daniel menghabiskan hari pertama dengan mondar mandir di dalam rumah sambil menjawab pertanyaan dan memberi keterangan kepada polisi melalui telepon setelah ia melaporkan kehilangan Esther. Ia mencoba kuat dan berkata pada diri sendiri, Kekasihnya akan segera ditemukan. Mungkin dia akan terluka, tapi dia akan baik-baik saja. Seiring waktu berjalan, kemungkinan Esther tidak bisa ditemukan mulai merayapi hatinya seperti bulir keringat dingin. Kadang tenggorokannya tercekat seperti tak bisa bernafas. Dengan membawa kegondahan hatinya, Daniel menyewa mobil untuk pergi ke Piranes dan mencarinya sendiri. Menyibukkan diri untuk sekedar menghibur hati. Tapi saat ia kembali ke rumah, ia malah jatuh sakit. Hilangnya Esther benar-benar telah menyesaki pikirannya sepanjang hari, hingga tak terasa tujuh bulan telah berlalu. Dan keberadaan Esther pun belum ada kejelasan. Memasuki musim dingin, pencarian tak bisa dilakukan karena salju sangat tebal. Daniel tetap berjalan kaki di jalan-jalan di sekitar Piranes. Tidak ada tujuan, hanya mencoba untuk menghabiskan waktu. Memasuki musim semi, tim penyelamat profesional pun kembali dikerahkan melakukan pencarian dengan anjing-anjing pelacak dan helikopter bersama dengan pasukan pendaki. Namun hasilnya tidak seorang pun menemukan jejak Esther. Dengan tidak adanya bukti selain lokasi terakhir Esther, polisi menganggap sangat kecil kemungkinan Esther hilang karena tindak kejahatan. Esther adalah perempuan muda yang menarik. Percaya diri dan ramah. Dia tak canggung berbincang dengan orang asing dan memulai percakapan. Seluruh pengalamannya mendaki gunung selama lebih dari satu dekade telah mengajarkannya bahwa dia bisa mempercayai orang lain. Esther berada di pegunungan saat musim berburu, sehingga penampakan orang membawa senjata api tidak akan mencurigakan. Pada situasi demikian, tidak sulit membayangkan kejahatan terjadi karena adanya kesempatan. Skenario yang kelihatannya sangat tidak mungkin pun bisa saja terjadi. Kepolisian telah melakukan pencarian dengan baik. Daniel tidak meragukan ketulusan mereka. Dia hanya ingin menemukannya dan mengetahui apa yang terjadi pada kekasihnya. Daniel merasa masih bisa bertemu lagi dengan kekasihnya sangatlah kecil. Tapi dengan tidak adanya bukti sesuatu telah terjadi, masih ada kemungkinan bahwa di suatu tempat Esther masih hidup. Hingga pada akhir Juli 2021, tujuh bulan setelah hilangnya Esther, seorang pelari menemukan tulang di celah pegunungan dekat Port de la Glea. Biasanya sulit untuk membedakan antara tulang binatang dan manusia. Kecuali satu bagian. Inilah yang membuat pelari itu segera melapor polisi karena bagian itu adalah tengkorak manusia dengan beberapa helai rambut masih menempel. Tes DNA membuktikan bahwa hasilnya itu adalah benar tulang tengkorak Esther. Tetapi masih ada banyak pertanyaan di mana sisa tubuh dan barang-barang bawaannya. Daniel masih penasaran. Ia akhirnya melanjutkan pencarian hingga seminggu kemudian Daniel menemukan sisa tubuh dan barang-barang milik kekasihnya seperti ponsel, pakaian, dan tikar tidur kuning kesayangannya. Dari hasil investigasi dan bukti sisa-sisa jasad Esther, tim gabungan dari kepolisian Perancis dan Spanyol menyatakan meninggalnya Esther disebabkan karena kecelakaan. Daniel dan Esther diketahui mulai berpacaran sejak 2004 lalu semasa masih di bangku kuliah. Mereka berdua sama-sama menjadi mahasiswa di Universitas Oxford, Inggris. Pasangan itu memang hobi berpetualang, melakukan kegiatan outdoor seperti trekking dan bersepeda. Kini petualangan keduanya terpaksa harus terhenti karena Esther sudah pergi meninggalkan Daniel ke dunia lain.